Saudara petugas saat narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara menembak mati seorang bandar narkoba yang berupaya menyerang polisi dengan senjata rakitan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 7 kg sabu dan 1 buah pistol rakitan. Pelaku yang berjumlah 3 orang ini ditangkap dari 2 lokasi berbeda, yakni di kawasan Medan Tembung dan di kawasan Seimen Cirim. Dalam proses penangkapan, salah satu pelaku berinisial S sempat menyerang polisi dengan pistol rakitan. Dari hasil pemeriksaan, sabu didapat dari jaringan yang berada di Malaysia. Para pelaku tercatat sudah mengedarkan narkoba di kota Medan sebanyak 4 kali dengan jumlah beragam. Dua pelaku yang kini ditahan, terancam hukuman mati, dijerat dengan undang-undang narkotika. Yang pesangkutan melawan dan berusaha melukai anggota atau rekan kita menggunakan senjata api rakitan. Kemudian rekan-rekan satres narkoba melakukan tindakan tegas terukur daripada melumpuhkan tersangka ke rumah sakit sampai rumah sakit tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Modus baru ini, kemasannya lain tapi dikemas sama dibungkus teknologi. Dan hasil penyelidikan atau pendalaman dari rekan-rekan satres narkoba, bahwa barang-barang ini asalnya dari Mali.